Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 53. Mendengar perkataan itu, wajah Nyonya Jin di balik jendela makin tak enak dilihat lagi, ia merasa sulit mengambil nafas, sebuah rasa sesak tiba-tiba muncul. Ia cepat-cepat menutupi mulutnya, otot-otot wajahnya bergerak-gerak, bibirnya gemetar, ia hampir tak bisa berdiri dengan kokoh. Perlahan-lahan terdengar suara langkah kaki, nampaknya Gu Danyang dan Sang Gadis Pelayan telah kembali. Nyonya Jin berusaha sekuat tenaga mengendalikan dirinya, lalu diam-diam pergi. Ternyata Jin Yuan Bao waktu itu bersikap begitu aneh karena ingin menyembunyikan identitas wanita desa itu, ternyata masalah yang begitu besar disembunyikannya dariku. Dua orang wanita menipuku, dan puteraku yang kubesarkan selama 20 tahun lebih ternyata ikut menipuku. Sambil berjalan terhuyung-huyung, Nyonya Jin berjalan kembali ke taman Furong, suasana hatinya tak tertahankan, ia mengambil cawan teh di sisinya dan membantingnya ke lantai, cawan teh itu hancur berkeping-keping, namun amarah dalam hatinya masih tak berkurang. Gu Danyang tak mengerti apa yang terjadi, namun ia tetap maju ke depan dan mengelus-elus punggung Nyonya Jin, untuk menenangkannya, ia berkata, Furen, hilangkan kemarahannya Anda dahulu, jangan sampai merusak tubuh karena marah. Aku benar-benar telah membesarkan seorang putera tak berbakti, air mati Nyonya Jin bercucuran, selama 20 tahun lebih ini, aku mencintainya dengan segenap hatiku, segalanya ku berikan padanya, akan tetapi tak nyana sekarang ia menempatkan keselamatan seorang perempuan asing di atas seluruh keluarga. Nyonya, sebenarnya ada apa? Nyonya Jin mengangkat kepalanya dan memandang Gu Danyang, dirinya tahu bahwa ia adalah orang yang paling pantas mendapatkan kepercayaannya di rumah mereka, maka ia pun menghela nafas dengan pelan dan memberitahunya tentang perkataan yang baru saja didengarnya. Benar-benar tak disangka-sangka, bagaimana bisa sampai begini? Gu Danyang sangat terkejut. Anak yang tak berbakti seperti ini, untuk apa dibesarkan, Nyonya Jin merasa sangat terpukul. Furn jangan marah, menurut Kutwon mudah hanya linglung sementara, Gu Danyang cepat-cepat menghiburnya. Mengenai peristiwa yang menyangkut keluarga Jin kita, menyangkut ibu suri dan yang mulia. Putra mahkota, kalau kita tak segera memotong benang ruat ini dengan pisau, bencana besar akan menimpa. Begitu mendengar perkataan itu, Gu Danyang tahu bahwa Nyonya Jin sudah memiliki suatu rencana, maka ia tak lagi berbicara. Nyonya Jin menyekai rahmatanya, lalu berusaha sekuat tenaga menenangkan diri, setelah itu ia berkata pada Gu Danyang, Panggilkan Wencao untukku. Baik. Tanda petik. Di pagi hari keesokan harinya, Jin Yuan Bao dipanggil Nyonya Jin ke Taman Furong. Saat itu Nyonya Jin telah menenangkan dirinya, ia menampakkan kewibawaannya sebagai seorang ibu kepala rumah tangga, hanya saja dalam sinar matanya saat memandang Jin Yuan Bao samar-samar masih terlihat rasa marah dan pedih. Salam pada ibu, setelah mengucapkan selamat dan bangkit, Jin Yuan Bao bertanya, ibu memanggil anak untuk segera datang, entah ada masalah apa. Dengan wajah tenang Nyonya Jin meminum teh yang dengan hormat diberikan oleh Jin Yuan Bao kepadanya, dengan perlahan ia berkata, Yuan Bao, ada suatu hal yang aku ingin kau lakukan. Ibu silahkan memberi perintah. Barusan ini dari pabrik senjata datang laporan bahwa senjata yang baru dibuat agak bermasalah, peristiwa meriam yang meledak belum terpecahkan, namun sekarang di pabrik senjata telah muncul masalah, kalau seperti ini, jangan-jangan kepercayaan ibu suri pada keluarga Jin kita akan terpengaruh. Masalah ini sangat penting, kau cepatlah pergi menyelidikinya. Di pabrik senjata ada masalah? Jin Yuan Bao terkejut, lalu cepat-cepat berkata, baik, ibu, anak akan memberi tauksia oksuan dan segera pergi. Keadaan sangat mendesak, kereta kuda juga sudah dipersiapkan dan sudah berada di depan pintu, kau segeralah berangkat. Begitu terburu-buru, Jin Yuan Bao agak bimbang, namun dengan patuh berkata, hal ini, baiklah, anak akan segera pergi. Mohon diri pada ibu. Beberapa saat kemudian, Li Yuan Cao masuk dari balik pintu, sambil menjurah ia berkata, Cuan muda sudah berangkat, Furan, bukankah kita akan? Ya, pandangan metonyonya Jin nampak penuh tekat, dingin membeku. Tak lama kemudian, Yeu Kilin telah tiba di taman Furong sambil membawa seorang gadis pelayan, akan tetapi, begitu masuk ia mendapati bahwa Jiang Xiaok Suhan telah berada di sana, dirinya pun merasa agak heran. Untung saja Jiang Xiaok Suhan meliriknya, memberi isyarat bahwa semuanya baik-baik saja, maka ia pun menghembuskan napas lega. Begitu ia masuk ke dalam ruangan, Nyonya Jin memberi isyarat dengan matanya, Gu dan Yang mengayunkan tangannya, dan dua pelayan wanita yang berdiri di sisi pintu segera menutup pintu. Dengan tercengang Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Suhan memandang pintu yang tertutup itu, mereka kebingungan. Yeu Kilin, Nyonya Jin sekonyong-konyong memanggil. Ya, karena dalam dua hari belakangan ini Yeu Kilin menjawab panggilan Jin Yuan Bao dan yang lainnya dengan menggunakan nama aslinya, ia tak waspada dan tak sadar menjawab. Begitu perkataan itu terucap, Yeu Kilin segera bereaksi, namun sudah terlambat. Tetap ketika ia belum sempat menjawab, Nyonya Jin kembali berseru, Jiang Xiaok Suhan adalah titisan Dewi dari dunia lain. Begitu mendengar perkataan itu, ekspresi wajah Jiang Xiaok Suhan berubah, ia melirik Yeu Kilin, memberinya isyarat agar ia cepat-cepat memjawab, akan tetapi Yeu Kilin telah menjawab panggilan Kilin. Sekarang begitu mendengar nama Xiaok Suhan, untuk sesaat ia kebingungan dan bimbang. Ekspresi mereka berdua dilihat dengan jelas oleh Nyonya Jin, dengan penuh kebencian ia mengebrak meja, lalu berkata dengan penuh amarah, ternyata palsu. Yeu Kilin terkejut, namun ia tetap berusaha dengan sekuat tenaga menenangkan dirinya, apa makna perkataan ibu? Apa makna perkataan itu, kau dalam hati sudah tahu dengan sangat jelas, sambil tersenyum sinis, Nyonya Jin berkata, aku tak paham, Yeu Kilin terus berlagak tak tahu apa-apa. Barusan ini aku memanggilmu Yeu Kilin dan kau menjawab. Ketika aku memanggilmu Jiang Xiaok Suhan kau malah hantap. Menjawab, sebenarnya kau ini Yeu Kilin atau Jiang Xiaok Suhan? Cepat jawab yang sebenarnya. Matthew Yeu Kilin bergulir, lalu ia cepat-cepat menjawab, Ibu, kau salah mengerti, aku tentu saja adalah Jiang Xiaok Suhan keluarga Jin kalian yang dibawa masuk dengan Joli yang diusung delapan orang. Nama julukanku semasa kecil memang Kilin, oleh karenanya aku menjawab ketika dipanggil. Tak nyana ketika keadaan sudah seperti ini, ia masih berani berbohong dengan Matthew yang terbuka lebar-lebar. Nyonya Jin Murka, kau benar-benar berani berbohong dengan terang-terangan. Aku sudah mendengar apa yang kau katakan di kamar pada Yuan Bao. Kau memang bukan Jiang Xiaok Suhan. Begitu mendengar perkataan itu, hati Yeu Kilin terkesiap, ia sadar bahwa segalanya telah terungkap. Dan Jiang Xiaok Suhan yang berada di samping mereka pun menjadi pucat pasi. Bicaralah, sebenarnya kau ini siapa? Kenapa kau hendak berpura-pura menjadi putri menteri besar Jiang, dengan bengis Nyonya Jin mencecarnya? Setelah mula-mula terkejut, Yeu Kilin malahan menjadi tenang, dengan perlahan ia berjalan ke hadapan Nyonya Jin, lalu dengan jujur berkata, Karena kau sudah tahu, aku tak akan menyembunyikannya lagi. Perkataanmu benar, aku bukan Jiang Xiaok Suhan, namaku Yeu Kilin. Seorang wanita yang sangat licik. Kau telah menipu Yisma Jin tapi masih berani berlaku jumawa. Ada alasan yang menjadi latar belakangnya, malam itu aku kebetulan masuk ke penginapan hengcang. Setelah masuk aku tak bisa keluar, lalu seseorang memakaikan kerudung merah padaku dan membawaku ke Wisma Jin, dan setelah itu menikah, dengan perlahan Yeu Kilin menjelaskan. Omong kosong, Nyonya Jin membanting cawan tehnya ke depan kaki Yeu Kilin, setelah keadaan menjadi seperti ini, kau masih bersilat lidah dengan licik. Kau sudah menjadi menantu anggota keluarga Jin selama berbulan-bulan, kalau kau benar-benar menikah karena suatu kekeliruan, kau tentunya dapat menjelaskannya dari dulu. Tapi aku melihatmu seharian berpura-pura menjadi Nyonya muda dan berulang kali berbohong, jelas bahwa kau sengaja hendak menipu orang. Begitu mendengar perkataannya, Jiang Xiaoxuan langsung mengerti, ia segera berlutut di hadapan Nyonya Jin Seraya berkata, Furen, masalah ini timbul karena Xiaoxuan melarikan diri dari pernikahan, sehingga membuat adik Kilin karena berbagai kebetulan yang aneh menjadi menantu keluarga Jin. Karena sudah terlanjur menikah, tak bisa mundur lagi. Semua ini kesalahanku, sehingga melibatkan adik Kilin, kalau Furen hendak memberi hukuman, hukumlah aku seorang, tapi bebaskanlah adik Kilin. Hah, kau sudah berbuat salah, sudah sepantasnya mendapat hukuman, Nyonya Jin mendengus dan tak lagi menanggapinya. Ia kembali memandang ke arah Yew Kilin, kau gadis kampung ini berpura-pura menikah dengan memakai identitas palsu, jelas bahwa kau mengincar harta dan kedudukan keluarga Jin, hendak untuk seterusnya menikmati kekayaan dan kedudukan yang tinggi, kau benar-benar mimpi di siang bolong. Tiba-tiba Yew Kilin mengalihkan pandangan matanya dari sepatunya ke atas, ia merasa sangat terhina, kau bicara sembarangan. Siapa yang mengincar harta dan kedudukan? Aku hanya mencintai Yuan Bao seorang. Kau masih berani bicara, tiba-tiba Nyonya Jin bangkit, lalu menampar keras-keras Yew Kilin. Tamparan itu amat keras sehingga Yew Kilin terhuyung-huyung, ia segera bertumpu pada meja teh di sampingnya, sambil mengigit bibirnya, tanpa memperdulikan wajahnya yang merah dan bengkak, ia mengangkat kepalanya dan memandang Nyonya Jin dengan keras kepala. Kau tak tahu malu, mencuri hati puteraku dan membuatnya tergila-gila, apakah kau hendak mencelakai Yuan Bao dan keluarga Jin kami, saking marahnya Nyonya Jin meracau? Yew Kilin mengerucutkan bibirnya sambil menatapnya, tak bergeming. Kau adalah ibu Yuan Bao, walaupun bukan ibu kandung, namun bagaimanapun juga ia telah berjasa membesarkan Yuan Bao, demi Yuan Bao, aku akan mentolerirmu. Nyonya Jin pun berpaling ke arah Jiang Xiaoxuan, lalu memandangnya dengan sikap dingin dan merendahkan, gadis dari keluarga terpandang macam apa kau ini. Kau tak mengkehendaki gelar Jin Yew Liang Yuan yang dianugerahkan ibu Suri, tapi malahan datang ke Wisma ini dan menjadi pembantu seorang tabib, kau merendahkan dan mempermalukan dirimu sendiri. Suri, selain itu, kau meremahkan gelar Jin Yew Liang Yuan, bagaimana kau bisa punya muka untuk menghadap orang tuamu, keluarga Jin dan ibu Suri? Pantas saja raut wajah Nyonya besan begitu aneh ketika datang kemari untuk memberiku selamat. Ia tak berani berkata apa-apa, tapi nampaknya ia tahu persis apa yang terjadi. Kalau ia tak berani, aku akan melakukannya. Hari ini aku akan menghantikan ayah ibumu menyelesaikan peristiwa yang memalukan ini, ku rasa mereka tak akan berani menyalahkanku. Kemari, tangkap mereka. Setelah berbicara, Nyonya Jin mengayunkan tangannya, beberapa pelayan wanita maju ke depan sambil membawa tali, dengan kasar mereka menelikung Yew Kilin dan Jiang Xiaok Suan serta mengikat tangan mereka, lalu memaksa mereka berlutut di lantai. Apa yang hendak kau lakukan, dengan geram Jiang Xiaok Suan meronta-ronta? Yew Kilin melawan dengan lebih sengit lagi, aku sendiri yang berbuat, maka aku sendirilah yang menanggung akibatnya, kalau ingin membunuh, bunuhlah kau, lepaskan Xiaok Suan. Masalah ini terjadi karena aku, kalau hendak menghukum, hukumlah aku. Hal ini tak ada hubungannya dengan Kilin. Sebelum menyelesaikan perkataannya, mulutnya telah disumpal dengan kain, maka ia hanya dapat mendehem-dehem saja. Tak usah melawan, kalian berdua tak bisa melarikan diri. Setelah berkata, Nyonya Jin memandang Liu Wencao yang sejak tadi berdiri di sampingnya tanpa berkata apa-apa, masalah ini kuserahkan padamu, kau tahu apa yang seharusnya dilakukan. Liu Wencao memandang Yew Kilin yang diikat dan berada dalam keadaan mengenaskan, dalam pandangan matanya nampak sekilas rasa pedih, namun setelah itu ia segera memaksa dirinya untuk bersikap tenang, dengan sikap hormat ia mengangguk. Guma jangan khawatir. Setelah berbicara, ia mengayunkan tangannya, setelah itu, sambil membawa para pelayan wanita itu, ia membawa mereka ketahanan. Setelah mereka berlalu, Gu Danyang baru membantu Nyonya Jin yang belum sempat menarik napas duduk. Dengan wajah pucat pasi Nyonya Jin berkata, kalau saja Wencao tak memperingatkanku, sampai sekarang aku masih tak tahu apa-apa, tak sadar bahwa bencana akan menimpa. Dengan agak tak tega Gu Danyang berkata, apakah Furen benar-benar hendak membunuh mereka berdua? Aku bukannya kejam, dengan tubuh gemetar Nyonya Jin berkata, kalau masalah ini sampai diketahui Ibu Suri, Ibu Suri pasti ingin membunuh mereka, dan begitu peristiwa ini terungkap, yang akan mati tak hanya mereka berdua, aku tak bisa menjerumuskan semua orang di Wisma Jin ini ke dalam bahaya. Melihat wajah Nyonya Jin yang bengis, hati Gu Danyang terkesiap, ia teringat akan wajah Nyonya Jin bertahun-tahun silam ketika ia seorang diri dengan tegas dan berani mengambil alih kepemimpinan pabrik senjata, Walaupun nampaknya megah, namun dibalik kemegahan terdapat kepedihan, berapa orang yang tahu akan hal ini. Dengan susah payah ia menantikan tuan muda tumbuh dewasa, akan tetapi tuan muda justru membuat masalah seperti ini. Akan tetapi, bagaimanapun juga hal ini menyangkut nyawa dua orang, dan yang seorang adalah putri keluarga Jiang yang sesungguhnya. Dengan bimbang Gu Danyang berkata, Ksiao Cui memberanikan diri untuk berkata, kalau Furen hendak menjatuhkan hukuman mati, cukup membunuh Yeu Kilin seorang, karena Jiang Ksiao Ksuan yang asli sudah berada di sini, kita cukup mengambilnya sebagai menantu saja, dan semuanya akan berjalan seperti seharusnya. Tak bisa, Nyonya Jin mengayunkan tangannya, begitu banyak orang di Wisma Jin telah melihat wajah Yeu Kilin, dan memanggilnya Nyonya muda, kalau kita menukarnya dengan Jiang Ksiao Ksuan, mereka tak akan mengakuinya, dan juga akan menimbulkan kecurigaan. Oleh karena itu, kita terpaksa membunuh mereka berdua, lalu berkata pada orang luar bahwa Nyonya muda mendadak sakit dan meninggal, dengan demikian kita akan dapat menghindari bencana besar ini. Mendengar perkataan Nyonya Jin itu, Gu dan Yang hanya bisa menghela nafas dengan tak berdaya, ai, mereka sendirilah yang mengundang semua ini. Liu Wencao memimpin para pelayan wanita membawa Yeu Kilin dan Jiang Ksiao Ksuan yang ditelikung dan diikat keseltahanan. Jiang Ksiao Ksuan berusaha keras meronta-ronta, ia menjerit-jerit keras-keras. Namun Yeu Kilin telah menjadi tenang, di wajahnya sama sekali tak nampak keinginan untuk minta ampun, ia justru nampak tenang dan penuh tekat. Wajahnya yang penuh tekat kembali membuat Liu Wencao tergerak, ia maju ke depan dan membuka kain yang menutupi mulut Yeu Kilin, lalu dengan lirih bertanya, apakah ada sesuatu yang hendak kau katakan padaku? Yeu Kilin menggeleng. Liu Wencao mengerutkan dahinya, lalu berbisik di telinganya, aku akan mencari akal untuk menolongmu, percayalah padaku. Mendengar perkataan itu, dengan tersentuh Yeu Kilin menengadah memandangnya, orang ini jelas dapat dipercaya, kenapa Yuan Bao bersikap seperti itu kepadanya. Yeu Kilin berpikir sejenak, lalu tersenyum getir dan berkata, dia oge, tak peduli apa yang akan terjadi nanti, bantu aku mengurus Yuan Bao baik-baik. Tak nyana ia dapat berkata demikian. Di wajah Liu Wencao muncul rasa putus asa yang sulit disembunyikan, hatinya pun perlahan-lahan dipenuhi rasa cemburu. Bagaimanapun juga ia adalah tuan mudawis majin, lebih baik kau mengkhawatirkan dirimu sendiri. Setelah berbicara, dengan tegas ia melangkah keluar dari pintu sel, setelah rantai besi berdentang-denting di belakangnya, dan pintu gerbang terdengar dikunci, ia barulah melangkah pergi dengan langkah-langkah lebar. Cahaya malam bagai tinta, sinar rembulan bagai air, embun dingin bagai es dengan wajah bersemangat agui memandang Liu Wencao yang sedang bertukar pakaian, bersiap hendak pergi, tanyanya, Gongzi berpikiran cemerlang, menurutku sekarang, Jiang Xiaoxuan yang asli atau ataupun yang palsu tak mungkin dibiarkan hidup oleh Nyonya Jin, aliansi pernikahan Jin dan Jiang sudah tamat, begitu yang mulia tahu, beliau tentu akan memberi tuan hadiah besar. Liu Wencao meliriknya, namun tak bersuara, hanya dengan cepat menukar baju yang sedang dipakainya. Gongzi ini, agui melihat bahwa Liu Wencao bertukar pakaian hitam, dengan tak mengerti ia bertanya. Aku pergi keluar dulu. Agui mengerutkan keningnya dan bertanya, Gongzi hendak menolong Yew Kilin? Liu Wencao berhenti sejenak, dengan perlahan memandangnya, lalu berkata, kalau aku menolongnya sekarang, ia belum tentu akan merasa berterima kasih. Aku hendak memberi tahu Jin Yuan Bao dan membiarkannya menyelamatkannya. Hamba tak paham. Kalau Jin Yuan Bao hendak menolong Yew Kilin, ia akan berhadapan dengan Nyonya Jin. Aku hendak memakai kesempatan ini untuk membuat konflik di antara ibu dan anak semakin besar. Liu Wencao memicinkan matanya, setelah Jin Yuan Bao mengajak Yew Kilin meninggalkan Wisma Jin, aturlah kaki tanganmu dan turun tanganlah terhadap Jin Yuan Bao. Nyawa Jin Yuan Bao sukar dicabut, kita telah beberapa kali gagal membunuhnya, kali ini kita tak boleh membiarkannya kembali hidup-hidup ke Wisma Jin. Dengan demikian posisi kita di Wisma Jin akan sepenuhnya aman. Kalau begitu bagaimana dengan Yew Kilin? Liu Wencao merenung sejenak, lalu dengan seksama menerangkan, jangan melukai dia, aku akan merencanakannya sendiri. Baik. Sekarang aku akan mencari Jin Yuan Bao, untuk memberitahunya bahwa Nyonya Jin telah menangkap Yew Kilin. Dia pasti akan mencari Nyonya Jin dan memohon padanya agar Yew Kilin dibebaskan. Liu Wencao memasang topengnya, Nyonya Jin pasti tak akan bersedia, dan akan menyuruh orang mengawasi Jin Yuan Bao. Kau adalah pengawal Nyonya Jin, pikirkanlah care untuk membebaskannya. Hamba mengerti. Di pabrik senjata, Jin Yuan Bao sedang bekerja, mendadak pintu didorong hingga terbuka, Liu Wencao yang berpakaian hitam pun masuk. Jin Yuan Bao terkejut, ia bertanya, kau kenapa? Aku datang demi Yew Kilin. Liu Wencao langsung menuju ke pokok permasalahannya. Yew Kilin, Jin Yuan Bao amat terkejut, kau. Liu Wencao cepat-cepat memotong perkatannya, dengan serius ia berkata, apakah kau tak tahu bahwa, Nyonya muda? Bukan, seharusnya Yew Kilin, sudah diketahui identitasnya oleh Guma. Ia dan Jiang Xiaoxuan yang asli telah ditahan oleh Guma, nampaknya nyawa mereka berdua tak dapat dipertahankan lagi. Bagaimana ibu bisa tahu, dengan cemas Jin Yuan Bao bangkit, bukannya karena kau? Andaikan aku tahu, aku sudah membawanya pergi dari Wisma Jin, Liu Wencao tersenyum dingin, bagaimana kau bisa dengan senang hati membiarkannya tinggal di tempat yang berbahaya? Jin Yuan Bao meliriknya, namun sama sekali tak memasukkan perkataannya ke dalam hatinya, ia hanya mendorongnya pergi, lalu melangkah keluar dengan cepat. Apakah kau hendak mencari Guma dan menyuruhnya membebaskan Yew Kilin? Liu Wencao menghalanginya, Jangan naif, menikah dengan identitas palsu adalah kejahatan yang dapat diganjar hukuman mati, Guma pasti tak akan membebaskannya, kalaupun Guma tak membunuhnya, ibu Suri pasti tak akan melepaskannya. Jin Yuan Bao menghentakkan kakinya, lalu memandang ke arahnya dengan matuh, terpicing, memancarkan sikap waspada, kau sangat baik mengurusnya, tapi dia istriku. Apa gunanya ia menjadi istrimu? Ia beberapa kali menantang bahaya demimu, hingga hampir kehilangan nyawanya, tapi bagaimana denganmu sepatah demi sepatah? Kata Liu Wencao menyindirnya, ketika ia dimasukkan Guma ke dalam. Sel, di mana kau berada? Ketika barusan ini aku pergi ke seluntuk menjenguknya, kau tahu apa yang ia katakan pada aku? Ia minta aku mengurusmu baik-baik ketika berbicara sampai di sini, ia tersenyum getir dan berkata, Yuan Bao, mengakulah, pada dasarnya kau tak bisa melindunginya. Kau, Jin Yuan Bao mengerutkan dahinya dan menggertakan giginya, ia berusaha keras menahan keinginan untuk bertengkar dengannya, dengan cepat ia melangkah keluar. Melihat wajah Jin Yuan Bao yang galau, di wajah Liu Wencao perlahan-lahan muncul seulas senyum, akan tetapi dalam senyuman itu, tanpa ia sendiri sadari, terkandung rasa duka. Jin Yuan Bao melarikan kudanya sekencang-kencangnya ke Wisma Jin, sambil berlari ke kediamannya Jin ia menjelaskan apa yang terjadi pada Afung, lalu menyuruhnya memberitahu Gu Zhang Feng, Wang Tiang dan Mazong. Jin Yuan Bao sangat memahami watak Seng Bunda, ia akan mencari Nyonya Jin untuk mohon ampun, tapi harapannya tak berbesar, dan ia bahkan dapat ikut ditahan. Kalau Seng Ibu dapat diajak bicara, hal ini adalah yang paling baik, namun kalaupun tak bisa, masih ada jalan untuk melarikan diri. Tanpa terasa, Jin Yuan Bao telah sampai di Taman Furong, melihat sinar lentera temaram di kamar tidur Seng Ibu, rasa tertekan dalam hatinya semakin lama semakin kuat. Sejak kecil ia adalah seorang anak manis yang berbakti, sangat jarang melawan kehendak Seng Ibu, akan tetapi sekarang, demi Yeu Kilin dirinya sudah berkali-kali melawan kehendaknya. Akan tetapi, ia sama sekali tak menyesal, tak sedikit pun menyesal. Selagi berpikir demikian, Jin Yuan Bao menarik napas dalam-dalam, lalu memasuki kamar tidur ibunya dengan langkah-langkah lebar. Di dalamnya, Nyonya Jin sedang duduk menanti di ruangan utama dengan wajah dingin, Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa dan langsung berlutut di hadapannya, Ibu memanggil Xiaoxuan untuk ditanyai, apakah sekarang sudah selesai? Malam sudah larut, bolahkah aku membawanya pulang? Xiaoxuan, Nyonya Jin melirik Mia, kau bicara tentang istri sah yang dianugerahkan kaisar, atau perempuan kampung yang tak jelas asal-usulnya? Dahi Jin Yuan Bao sedikit berkerut, setelah itu ia langsung bicara dengan terang-terangan, Ibu dayang mulia, tak peduli siapa dia, dia adalah wanita yang aku, Jin Yuan Bao, sangat cintai. Kalau begitu, kau datang untuk mohon ampun bagi perempuan kampung itu wajah Nyonya Jin nampak gusar. Mohon agar dengan memandang muka Yuan Bao, Ibu membebaskannya. Mendengar perkataannya itu, amarah Nyonya Jin memuncak, sambil mengebrak meja dengan marah ia berkata, ia seorang perempuan kampung yang sangat hina, berani-beraninya menyaruh sebagai putri menteri besar dan masuk ke Wisma Jin, tapi setelah ia melakukan kejahatan yang begitu besar ini, kau masih ingin melindungi dan minta ampun untuknya. Ibu, anak telah mencintai Yeu Kilin secara mendalam, kalau ia putri menteri besar tak apa, seorang wanita dari kalangan rakyat jelata juga tak apa, anak sama sekali tak peduli. Kau, kau, Nyonya Jin merasa hatinya amat pedih dan putus asa, dengan jari yang gemeter ia menunjuknya, selama 20 tahun lebih aku menanggung penderitaan, tak nyana aku telah membesarkan seekor serigala. Ternyata demi seorang wanita kasar yang tak jelas asal-usulnya, kau tak memperdulikan nyawamu, dan juga menempatkan ibu dan semua orang di Wisma ini di atas api, tanyalah hati nuranimu, apakah kau mengecewakanku atau tidak? Apakah kau pantas menjadi keturunan keluarga Jin? Aku tak bisa membiarkannya mati, suara Jin Yuan Bao sangat pelan, namun sangat penuh tekat. Ia sendiri telah berdosa, ia tak dapat hidup. Aku telah bersumpah akan melindunginya, dalam kehidupan ini aku akan bersamanya, setia sampai mati. Jin Yuan Bao, Nyonya Jin begitu marah hingga sekujur tubuhnya gemetar, kau ini Jin Yuan Bao bukan? Kau ini putraku bukan? Jin Yuan Bao perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dengan keras kepala ia beradu pandang dengan seng bunda, matanya penuh air mata, dengan amat susah ia berkata, saat ini, aku ingin diriku bukan Jin Yuan Bao, aku ingin diriku seorang rakyat jelata, hidup dan mati bersamanya. Perkataan itu tentu saja bagai sebilah pedang tajam yang menusuk dadanya Jin, ekspresi wajahnya perlahan-lahan berubah dari murka menjadi sedingin es, kecuali kalau aku mati, tak bisa. Ibu, mengenai bagaimana Jiang Xiaoksuan melarikan diri dari pernikahan, dan Yeu Kilin menikah karena kekeliruan, baru diketahui oleh anak kemudian, anak jatuh cinta pada Yeu Kilin, maka aku menyembunyikan hal ini, anaklah yang menipu Anda, semua kesalahan ini sebisanya akan ku tanggung sendiri, mohon bebaskan Kilin, mohon bebaskan Xiaoksuan. Kau akan sebisanya menanggungnya? Ini adalah kejahatan besar menipu Kaisar, apakah kau akan menanggungnya? Dengan serius nyonya Jin menatapnya, sekarang kita hanya dapat membuat mereka berdua dan peristiwa yang memalukan ini buyar bagai asap, dengan demikian kita baru dapat menyelamatkan Wisma Jin, dan menyelamatkanmu, kau paham? Ibu, apakah kita harus mengorbankan mereka untuk menyelamatkan keluarga Jin? Masalah ini bukan wawenangmu. Nyonya Jin berseru keluar pintu, kemari, bawa Tuan muda kembali ke kamar, awasi ia baik-baik. Tanpa perintahku, jangan lepaskan dia. Seketika itu juga, Agui bersama beberapa anak buahnya masuk, lalu membawa Jin Yuanbao pergi. Ibu, ku mohon dengan sangat, jangan berbuat seperti ini, bebaskan Kilin, bebaskan Xiaoxuan, sambil meronta-ronta Jin Yuanbao berkata. Namun nyonya Jin memejamkan matanya dan tak menghiraukannya, ia mengayunkan tangannya, menyuruh Agui dan yang lainnya membawanya keluar. Jin Yuanbao langsung dikurung di Taman Songzhu, nyonya Jin memerintahkan empat pengawal Wisma Jin lainnya berjaga di depan pintu untuk menjaganya dengan ketat. Melihat bayangan para penjaga yang bergoyang-goyang di balik jendela, Jin Yuanbao merasa amat galau, dengan cemas ia berjalan mondar-mandir di dalam kamar, namun tak bisa menemukan akal apapun. Setelah Agui memasukkannya Jin Yuanbao ke dalam kamar, ia tak pergi. Ia berdiri di kejauhan sambil memperhatikan sinar lentera yang temaram di balik jendela, pada saat yang sama ia. Memikirkan bagaimana ia dapat melepaskan Jin Yuanbao dengan tanpa diketahui orang. Tepat pada saat itu, Afu yang membawa kotak makanan lewat, di belakangnya ia mengajak dua orang yang berpakaian seperti pelayan Wisma Jin, mereka masing-masing juga membawa sebuah kotak makanan. Begitu para pengawal melihat mereka, mereka maju dan menghalangi Afu dan yang lainnya. Afu segera tersenyum bermanis-manis dan berkata, kami hendak masuk untuk mengantarkan makanan kecil malam untuk tuan muda, Nyonya tua memerintahkan agar tuan muda tak diperbolehkan keluar, namun tak memerintahkan bahwa ia tak boleh makan, bukan? Seorang pengawal menunjuk para pelayan di belakang Afu, lalu bertanya, dua saudara ini nampak asing, Afu, antarkan makanan sendirian, mereka berdua biar menunggu di sini. Afu cepat-cepat menjelaskan, kedua saudara ini adalah pelayan yang baru datang, mereka bekerja di dapur, tak heran kalian merasa asing dengan mereka. Begitu banyak kotak makanan, aku sendirian tak bisa membawa mereka masuk. Sambil berbicara ia melirik kedua orang itu untuk memberi isyarat. Mereka berdua segera berlagak menaruh kotak makanan, namun mereka sebenarnya sedang turun tangan, dengan sebuah jurus yang amat sebat mereka memukul para pengawal itu hingga pingsan. Afu segera mengajak mereka berdua memburu ke dalam untuk menyelamatkan orang. Begitu melihat mereka menyelamatkan Jin Yuan Bao dari kejauhan, Agui tersenyum puas, lalu berbalik dan berlalu. Agui langsung menuju ke kediaman Liu Wenchao, Liu Wenchao sedang membereskan barang-barang di kamar baka, begitu melihatnya, Agui segera berjalan menghampirinya sambil tersenyum, lalu melapor, semua sudah berjalan dengan lancar sesuai rencana Gongzi, entah kenapa kening Gongzi masih berkerut, Liu Wenchao memandang Agui, bimbang sejenak, lalu dengan pelan menghela nafas dan berkata, Agui, aku tak bisa membunuh Yeu Kilin. Kenapa? Agui bertanya sambil mengerutkan keningnya, kesempatan ini sangat bagus, kita dapat membunuh mereka berdua dengan meminjam tangan nyonya, aliansi pernikahan Jin dan Ji yang akan bubar, dan Jin Yuan Bao dapat menjadi gila karenanya, ibu dan anak bermusuhan, bukankah ini sesuatu yang sangat baik? Namun Liu Wenchao tak menjawab, ia hanya menaruh benda di tangannya yang tadi dibereskan olehnya, lalu berkata dengan, hambar, sebentar lagi aku akan meninggalkan Wisma Jin untuk beberapa waktu, bantu aku mengurus kian-kian baik-baik. Gongzi hendak pergi berapa lama? Sukar dikatakan, mungkin tak akan pernah pulang. Gongzi, dengan amat terkejut Agui bertanya, Gongzi, Anda di Wisma ini telah menderita demi mencapai cita-cita, nampaknya usaha besar akan segera berhasil, di titik persimpangan yang penting ini, bagaimana Anda bisa pergi? Liu Wenchao perlahan-lahan mengalihkan pandangan matanya ke langit malam di balik jendela, mungkin aku dapat menjalani suatu kehidupan yang lain. Mendengar perkataan itu, hati Agui tenggelam, namun dengan setia ia masih berkata, apapun yang Gongzi putuskan, Agui selamanya akan setiap pada Gongzi seorang. Mendengar perkataan itu, Liu Wenchao tersenyum hambar dan mengangguk-angguk. Gudang kayu bakar dingin, gelap dan lembab, Yeu Kilin memandang sinar yang masuk dari jendela, ia bangkit, menarik rantai besi di kakinya, lalu berjalan dengan tertatih-tatih ke jeruji besi di sebelahnya. Di balik jeruji itu, Jiang Xiaoxuan tidur dengan dahi berkerut di bawah sinar rembulan, perlahan-lahan sepertinya ia mendengar gemerincing rantai besi itu, perlahan-lahan, ia membuka matanya dan bertatapan dengan pandangan Matu Yeu Kilin yang penuh perhatian. Xiaoxuan, apakah kau sudah lebih baik? Dengan penuh perhatian Yeu Kilin bertanya. Ya, Jiang Xiaoxuan mengangguk, ia sama sekali tak dapat bersilat, dan mungkin karena mempertimbangkan jati dirinya, ia sama sekali tak dirantai. Ia segera melangkah ke samping jeruji dan mengenggam tangan Yeu Kilin rat-rat. Xiaoxuan jie jie, apakah sekarang kau menyesal? Dengan hati-hati Yeu Kilin bertanya. Tak menyesal. Komak Xiaoxuan tersenyum, lalu dengan agak kecil. Hati ia berkata, hanya saja, aku berat berpisah dengan Zhang Feng. Aku juga berat berpisah dengan ibu, Yeu Kilin terseduh Sedan, dan juga, Yuan Bao. Begitu berbicara mengenai hal itu, di wajah mereka muncul merasa bahagia namun penuh duka. Sekarang Yuan Bao telah mengetahui masalah ini, aku yakin ia pasti akan menyelamatkanmu, ujar Jiang Xiaoxuan. Aku ingin ia datang, tapi takut kalau ia datang, Yeu Kilin menggeleng-geleng. Aku tak ingin ia membahayakan dirinya demi aku, karena masalah ini, aku telah membahayakan begitu banyak orang. Xiaoxuan jie jie, aku mohon maaf padamu. Kalau bukan gara-gara aku, kau sudah dapat meninggalkan tempat ini. Kau jangan berkata begitu, kalau aku tak melarikan diri dari pernikahan, bagaimana kau bisa tertahan di sini? Masalah ini sejak semula dibuat olahku, sehingga keadaan menjadi runyam hari ini. Aku pasrah, hanya saja aku ikut melibatkan kau, adik yang baik, sambil berlinangan air. Yang Xiaoxuan berkata, di kehidupan yang akan datang, kita akan menjadi adik dan kakak yang baik. Ya, Yeu Kilin menunduk sambil terseduh sedan. Mendadak dari luar terdengar suara para pengawal, siap, setelah itu terdengar suara kunci dibuka. Mereka berdua terkejut, Jiang Xiaoxuan segera berseru dengan bersemangat, itu Yuan Bao, Yuan Bao datang menolongmu. Jantung Yeu Kilin berdebar bagai genderang, wajahnya merona merah, dan juga agak galau, dengan tegang ia memandang ke mulut pintu. Pintu ruangan itu perlahan-lahan membuka, namun yang masuk adalah Li Yuan Cao. Begitu melihatnya, di wajah Yeu Kilin nampak rasa terkejut dan putus asa, kau. Begitu melihat wajahnya, Li Yuan Cao diam-diam merasa kecewa. Apakah Biao Ge datang untuk membunuh kami? Dengan sedih Yeu Kilin bertanya. Li Yuan Cao mengerutkan dahinya, berjalan menghampir Yeu Kilin dan menatapnya tanpa berkedip, aku tak bisa membunuhmu, tak peduli kau Jiang Xiaoxuan atau Yeu Kilin, aku tak bisa membunuhmu. Nyonya Jin tak mungkin membebaskan kami, Yeu Kilin menggeleng. Kalau ia tak melepaskanmu, aku dapat membantumu, kata Li Yuan Cao. Kenapa kau membantu kami? Yeu Kilin tercengang. Li Yuan Cao memandang matanya, lalu berkata dengan perlahan, asalkan kau berjanji padaku untuk sejak saat ini meninggalkan Wisma Jin, meninggalkan Jin Yuan Bao dan tak menemuinya lagi, aku akan membebaskanmu. Biao Ge, terima kasih atas maksud baikmu, aku tak bisa meninggalkan Yuan Bao. Kalau kau meninggalkan tempat ini, kau dapat mencari tempat bersandar baru, kenapa harus Jin Yuan Bao? Kecuali dia tak ada orang lain, itulah takdirku. Li Yuan Cao sangat putus asa. Yeu Kilin memandang Jiang Xiaoxuan di sampingnya, lalu-lalu berkata dengan lirih, kalau kau dengan tulus ingin menolongku, aku mempunyai sebuah permintaan. Katakanlah, Li Yuan Cao menahan gejolak dalam hatinya, suaranya agak gemetar. Apakah kau bisa membantu Xiaoxuan menghindarkan diri dari maut? Dengan penuh harapan Yeu Kilin memandangnya, dia adalah putri menteri besar yang asli, yang menipu orang adalah aku, tak ada hubungannya dengannya. Melihat bahwa Yeu Kilin sama sekali tak paham isi hatinya, Li Yuan Cao benar-benar kehilangan harapan, ia mencampakkan angan-angannya, pada saat ini, kau masih memikirkan orang lain. Sebenarnya ia dapat pergi, tapi kulibatkan dalam masalah ini. Aku tak mengerti, kau dengan senang hati mengantar Nyawa dengan menjadi menantu keluarga Jin, sebenarnya apa yang kau cari? Dia oge, aku bukan melakukannya demi kekayaan dan kedudukan, dan juga tak ingin mencelakai orang lain, aku datang untuk mencari seseorang yang sangat penting. Apakah kau sekarang telah menemukannya tanpa sadar Yeu Kilin mengangguk? Sudah kau temukan, Li Yuan Cao sangat ingin tahu. Yeu Kilin kembali mengangguk. Melihatnya, Li Yuan Cao dengan tak berdaya menghela nafas, lalu berkata, Kilin, dengarlah, pintu gerbangku selamanya terbuka lebar-lebar untukmu, sampai saat terakhir, jangan kehilangan harapan. Terima kasih, dia oge, dengan hambar Yeu Kilin tersenyum. Mendengarnya berkata demikian, secerca harapan muncul dalam hati Li Yuan Cao, akan tetapi, dengan amat tegas Yeu Kilin berbalik dan tak lagi melihatnya. Rasa terkalahkan yang belum pernah dirasakannya menyelimuti tubuh Li Yuan Cao, dengan sedih bercampur benci ia memandang sosok jelita itu, lalu berbalik dan pergi. Sebelum Li Yuan Cao lama berlalu, dari luar mendadak terdengar suara perkelahian, begitu mendengar bahwa di antaranya terdengar sebuah suara yang sudah sangat akrab dengannya, hati Yeu Kilin dengan cepat melonjak-lonjak, ia berdiri dengan tegak dan memandangi pintu yang terkunci rapat itu, ia tahu bahwa akan ada seseorang yang muncul di balik pintu itu. Suara kunci yang dibuka terdengar, sepasang sepatu bot yang penuh lumpur melangkah masuk, walaupun amat kotor, walaupun tak seperti ia biasanya, namun Yeu Kilin tahu, bahwa orang itu adalah orang yang dinantinantikannya. Dengan terkejut dan girang ia berseru-seru, Yuan Bao. Yuan Bao, seakan nama itu dapat memberinya keberanian yang tak ada batasnya. Begitu masuk lewat tambang pintu, Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa, ia melangkah dengan cepat ke sisinya dan membantunya melepaskan rantai besi yang membelanggu kakinya, lalu segera menariknya untuk menolong Jiang Xiaoxuan. Mereka berdua bergerak dengan amat cepat, dalam waktu singkat, mereka telah berhasil menyelamatkan Jiang Xiaoxuan. Akan tetapi, para pengawal Wisma Jin telah terlatih dengan baik, tak lama kemudian, mereka telah mengepung mereka bertiga. Begitu melihat mereka bertiga, para pengawal yang mengenggam senjata merasa agak khawatir, namun mereka juga tak bisa menentang perintah Nyonya Jin, seketika itu juga mereka saling berhadapan, sama-sama tak mau mengalah. Wang Kiang dan Mazong yang berdandan sebagai pelayan Wisma Jin menerjang dari luar, dengan amat cepat mereka mendekati mereka bertiga dan bertempur dengan para pengawal. Namun walaupun ilmu silat mereka tinggi, jumlah para pengawal terlalu banyak, sehingga perlahan-lahan mereka tak bisa melawan. Saat itu, Agui tiba di tempat itu, ia memperhatikan keadaan dan segera memberi perintah dengan lantang, Nyonya Tua. Memerintahkan agar kalian tak memperbulahkan Tuan Muda membawa pergi para tahanan. Kalian dalam bertempur berhati-hatilah sedikit. Kalau Tuan Muda membunuh kalian sama sekali tak akan ada masalah, tapi kalau kalian karena tak hati-hati melukai selembar rambut di tubuh Tuan Muda, tak cukup hanya beberapa kepala yang akan menggelinding. Para pengawal sadar bahwa perkataan Agui masuk akal, untuk sesaat mereka kebingungan dan tak berani bertindak. Ketika Wong Kiang dan Mazong melihat para pengawal itu ragu-ragu, mereka segera membuka jalan, Yeu Kilin dan Jin Yuanbao pun menerjang keluar sambil melindungi Jiang Xiaoxuan. Agui maju ke depan untuk menghalangi mereka, namun ia sengaja membiarkan dirinya terkena tikaman pedang Wong Kiang, lalu melompat menghindar. Wong Kiang dan Mazong menerjang keluar sambil melindungi Jin Yuanbao bertiga, Yeu Kilin pun ikut membantu dengan menempur para pengawal Wisma Jin yang mengejar mereka. Karena para pengawal itu tak berani mati-matian menghalangi mereka, Jin Yuanbao berlima dengan amat cepat dapat melarikan diri. Begitu mereka tiba di pintu gerbang Wisma Jin, segerombolan orang mendadak muncul dan menghalangi jalan mereka, mereka adalah Liu Wenchao dan para pengawal Wisma Jin yang dibawanya. Sao Yee! Jangan gegabah, Liu Wenchao menasihatinya dengan suara keras, berhentilah dulu, berundinglah dengan nyonya. Jin Yuanbao mengangkat pedang dan menudingkannya ke arahnya, sinar matanya sedingin es, ini adalah masalah di antara kami ibu dan anak, lebih baik kau minggir dan tak menghalangi jalanku. Aku tak berani menentang perintah nyonya, Sao Yee! Kau jangan membuatku susah. Liu Wenchao pun menghunus pedang di tangannya. Minggir, dengan geram Jin Yuanbao berseru. Aku sedang melaksanakan tugas, sulit menuruti kehendakmu, dengan penuh tekat. Liu Wenchao berkata, pedang Jin Yuanbao kembali maju, ujungnya menunjuk ke dada Liu Wenchao, kalau begitu aku terpaksa membunuhmu. Namun Liu Wenchao sama sekali tak mengalah, ia tersenyum getir dan berkata, jangan memaksaku. Pedang mereka berdua saling berhadapan, tepat pada saat itu, sinar obor menyala terang, suara riuh rendah terdengar, nyonya Jin yang membawa para pelayan telah tiba, mereka mengangkat pedang dan golok mereka, mengepung Jin Yuanbao bertiga. Melihat pemandangan itu, darah nyonya Jin bergolak, sekujur tubuhnya gemetar, dengan bengisya berkata, tangkap mereka semua. Para pelayan maju, namun Jin Yuanbao membentak mereka sambil membelalakan matanya, siapa yang berani. Dengan bimbang mereka memandang nyonya Jin. Nyonya Jin berkata dengan gusar, kenapa kalian masih diam saja? Para pelayan tak dapat berbuat apa-apa dan terpaksa terus maju. Melihat keadaan itu, Jin Yuanbao menerjang ke depan dan menghadang di depan Yeu Kilin, Ibu, ku mohon Anda bersedia melepaskan kami. Anak telah bersumpah akan hidup dan mati bersamanya di kehidupan ini. Kalau terjadi apa-apa dengannya, anak tak akan sudi hidup sendirian di dunia ini. Keadaan menjadi seperti hari ini bukanlah karena kesalahannya semata meta. Aku akan mengirim petisi pada Ibu Suri agar aku seorang diri menanggung akibat masalah ini, karena aku jatuh cinta padanya. Kau hendak mengirim petisi pada Ibu Suri, mencabut nyawamu dan membahayakan seluruh Wisma Jin untuk memaksa ibunya Jin burka. Ibu, hidupku diselamatkan olehnya, sudah bukan milikku sendiri, dengan sedih Jin Yuanbao berkata. Begitu mendengar perkataan itu, rasa hangat muncul dalam hati Yew Kilin, di wajahnya muncul rasa tersentuh dan berterima kasih. Kau, kau, nyonya Jin merasa terpukul, untuk sesaat ia tak kuasa berkata apa-apa, setelah itu ia menarik napas panjang, berusaha untuk menahan diri agar tak menjerit, lalu dengan perlahan ia berkata, apakah kau sungguh-sungguh rela mati demi perempuan ini? Aku rela, dua kata yang amat pasti itu keluar dari mulut Jin Yuanbao. Di wajah nyonya Jin kepedihan dan rasa putus asa bercampur menjadi satu, dalam sekejap ia nampak lebih tua, semua orang yang berada di tempat itu merasa iba. Setelah memandangi putranya untuk beberapa saat, nyonya Jin barulah berkata dengan hambar, baik, aku akan membiarkanmu pergi. Setelah itu, ia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara parau, kalau kau keluar dari pintu ini, kau bukan lagi putraku. Aku pun bukan lagi ibumu. Begitu mendengar perkataan itu, sekujur tubuh Jin Yuanbao terguncang, air matu berlinangan di rongga matanya, namun ia masih tak menarik pedangnya, ia mundur selangkah demi selangkah sambil melindungi Yeu Kilin. Tak lama kemudian, ia telah mundur sampai ke ambang pintu, Gu Zhang Feng telah menyiapkan sebuah kereta kuda, begitu melihat mereka, ia segera berseru, cepat naik kereta. Melihat wajah nyonya Jin yang merana, Yeu Kilin merasa tak tega, ia mendorong Jin Yuanbao pergi, hendak melangkah ke depan. Jin Yuanbao menahan Yeu Kilin, Kilin, apa yang kau lakukan? Yeu Kilin sedang hendak membuka mulut, ketika terdengar Gu Danyang berteriak dengan suara parau, Zhang Feng. Setelah itu nampak Gu Danyang yang rambutnya berantakan berlari mendekat dengan cepat, Zhang Feng, kembalilah. Kembalilah. Gu Zhang Feng sangat terkejut, sambil berlinangan air matu ia memandang Seng Bunda, lalu dengan wajah penuh kecemasan memandang Jiang Xiaoxuan, setelah itu dengan penuh tekat ia berseru dengan suara parau, cepat naik. Hati Jin Yuanbao terkesiap, tanpa memperdulikan apapun juga, ia menarik Yeu Kilin dan Jiang Xiaoxuan naik ke atas kereta. Gu Zhang Feng duduk di depan kereta, dengan penuh haperasaan ia memandang Gu Danyang, pandangan matanya penuh rasa bersalah, setelah itu ia menarik tali kekang. Terima kasih telah menonton!